Intro Halo semuanya Adik-adik disini Mereka belum ngobrol nih setelah si Alinea lahir Kamu gimana perasaannya jadi tante? Udah ngerasa tua ga? Lumayan Teman-teman abang yang punya ponakan, mereka langsung ngerasa tua Kesannya kayak, eh udah tua banget gue gitu Kamu gimana Gar? Sebagai yang paling muda? Rasanya emang dari dulu kayak ingin punya adik gitu sih Sebagai anak bungsu ya? Tapi kamu jadi anak bungsu ini ga? Sedih ga? Di keluarga kayak merasa paling kecil gitu ga? Lumayan sih Oh iya? Terus kalo punya adik emang kamu ngapain gitu? Ingin ku suruh-suruh Sebagai orang yang paling sering disuruh-suruh ya? Terus kamu udah ini sama Alinea udah bonding belum? Kan belum Masih kecil banget ya? Masih kecil banget ya? Tapi nanti bakal kamu suruh-suruh dong berarti ponakan Diam-diam sih Tapi ada yang nyelamatin kamu? Selamat ya udah jadi om? Ada, ada Siapa? Teman-teman kuliah ada Teman-teman kuliah? Selamat ya Edgar? Banyak yang bilang kayak gitu Banyak yang DM juga Oh Kamu katanya bingung kalo ada orang nyelamatin ga? Hah? Jadi kamu bilang Kenapa sih pada nyelamatin aku gitu pas si Alinea lahir? Si Alinea lahir Satu hari kan kita ketemu lagi kan besoknya Iya Terus pada nyelamatin kamu katanya? Iya pada nyelamatin aku di kantor Terus kamu bingungnya kenapa? Jadi canggung sendiri Jadi canggung sendiri? Iya Terus yang bolak-balik pas bukaan 8 siapa ya? Aku Aku Iya Giga Kenapa sih kalian gini ya takut ya? Karena pas bukaan 8 itu kan lama banget ya? Iya Pas mau lahir itu Kayaknya dua jaman deh bang Dua jaman Jarak antara aku tanya ke suster yang pertama sama kedua Masih di bukaan 8 Terus ngeliat si Anissa ngelahirin kalian gimana? Jadi kayak pengen punya anak juga ga? Apa takut apa gimana ga? Aku jadi takut Kamu jadi takut? Jadi itu gimana? Aku jadi... Aku bingung kamu jadi apa Biasa aja? Biasa aja Tapi eh gak sih aku jadi Jadi lebih menerima bahwa Itu hal yang fun untuk Untuk hamil Ternyata aku Soalnya kan temen-temen juga banyak yang Ngerasa kayak Waduh gimana nih pas ngelahiran Kayak Anissa aja kan awal-awal ngelahiran normal tuh dia Mikirnya gimana Tadinya aku takut banget Karena kan kita berlima belum pernah ada yang Punya anak dan belum ada yang hamil juga kan Jadi aku mikirnya Hamil tuh sesuatu yang akan membuat aku Repot dan serem Karena banyak yang aku korban Tapi Selagi Selagi Anissa hamil Dan aku mendampingin dia Ternyata itu Proses yang Fun Bisa dibikin fun Bisa dibikin fun Bisa dibikin fun Nunggunya Tapi lahirannya stress banget Kalian nunggu di luar kan? Aku nunggu di luar Jadi gimana? Pas di luar gimana? Iya Di luar tuh fun banget bang Oh gitu Itu nerka-nerka sendiri di luar Pasti nanti Anaknya ini Anaknya itu Iya Kita gak dekat Tapi sempet ngerasa kayak Kok lama banget sih di dalam Ada apa sih? Gitu gak sih Kalau yang kayak gitu Yang panik ini Mama Ibu-ibu Iya ibu-ibu Ini kapan nih kapan nih Iya Balak-balikmu Oke Nah tadi kan Edgar bilang soal Jadi anak bungsu Sering dikerjain Kemarin kita kan Lagi umbek-ubek file-file lama nih Abang mau kasih lihat satu video Kau inget gak video ini? Kayaknya aku tau ya Ini video pas kita lagi di Perancis ya? Iya Tahun 2011 ya Kalau misalnya Aku lupa deh 2011 Tapi abang tuh emang paling sering Ngerjain Edgar Kamu inget netra Kewas kamu bangun alis Udah gak ada? Iya Setengah kan Dicukur Itu pas kamu kelas berapa ya? Wah SD kelas 4 kelas 5 kayaknya SD kelas 4 kelas 5 Nih nih Coba nih video nya ini Ini di mana ya? Di Perancis Oh di Paris Di Paris Di Paris Dan biar lagi tidur Eh si odolnya Kasih metger Katger Aku gak sadar lagi Oh itu odolnya Itu odolnya Itu odolnya Itu odolnya Ih kamu umur berapa nih kalo 2017? KASIAN Kasihan Edgar tuh dulu emang ga berdaya banget sih Sebenernya kamar kita tuh banyak banget kasurnya karena untuk berenang harusnya Tapi ga tau kenapa Edgar malah tidurnya di ekstra band Terus dikasih paling kecil bang Terbully gue Oh iya gede Terus kamu pas bangun pagi gimana? Pas bangun pagi abang sama kakak ngetahuin aku kan Terus aku ga sadar tuh kenapa kenapa Terus baru dikasih tau waktu di restoran Oh ini abang hapus ya Iya Jadi abang tuh mau naruh terus abang hapus lagi Terus gimana tadi ketawa-ketawain di? Di restoran baru dikasih tunjuk Terus kamu gimana? Kayak yaudah deh Edgar Kasian tapi anak busu tuh kasiannya Apalagi Alea kalo anak tunggal lebih sedih lagi kali ya Cuman sendirian Gak punya kakak Punya 5 anak aja Punya 5 anak Punya 5 kayak kita gini ya Tuh pergi Ya ampun kasian banget gitu ya Oke Eh panjang loh ternyata Iya ketawa semua Panjang banget yaudah kita roll yang panjangnya nanti ya Disini Terus Ya ada lagi nih Ini pas Kita Nah ini pas dimana nih? Restorannya Ini Edgar masih kecil banget Edgar kamu Gart kamu kecil banget Gart Aku inget nih Ini kamu kenapa? Itu kamu kenapa? Ini kan mau niup panas tapi malah hirup kan Apa? Jadi mau Coba deh Iya menem kopi Iya menem kopi Ini kamu dikerjain kan? Ini kamu dikerjain kan? Masuk tuh Di apa itu itu? Aku kira yang aku ngehirup panas itu? Ini apa ya? Kopi Diajarin kopi Engga Abang Abang kasih garam Abang kasih garam Abang kasih garam Abang kasih garam bukan banget Gini sadar Iya Aduh kasian mas Pas kamu minum gak sadar ya? Gak sadar Gak sih Edgar Tapi Edgar pas masih kecil gemesin banget sih Iya lucu Lucu banget Gede banget ya Edgar Gedenya enggak Gedenya enggak Agar kecil lagi Anehnya banget selalu kamar tuh kita bertiga mas Iya Pas? Kalo kita lagi pergi-pergi Orang tua kita gak kapok-kapok bikin kita bus kamar sama Edgar Oh iya Terus-terusan Terus-terusan Tutup ya Oke cuman Yang berubah dalam hidup kalian apa berarti? Semenjak ada ponakan Kalo abang ini emang jadi males keluar rumah Jadi kayak Mengurusin ya? Iya kayak pengennya di dalam rumah Terus gitu Kamu Temu gak ya kayak Pengen ketemu Aliyah lah apalah Pengen ketemu jangan Gak ketemu Aku deket loh kalian semua Iya mau Aku mau Aku Kalian Kalian emang lagi sibuk sih ya di kantor ya? Iya Kamu gak gitu ga? Kenapa? Kan suka ada om yang ponakannya baru lahir Terus kotonya dijadiin wallpaper Apa? Kamu gak sampe kayak gitu? Belom Apa? Ya udah lah lahir lahir aja udah ya Apa karena Kita Gedenya di keluarga yang Banyak juga ya? Terus kalo misalnya ada yang Kayak Misalnya bang kan jadi abang Terus ada Judith ada kamu Udah biasa ngeliat bayi gitu kan? Hmm Jadi kayak udah tau ada yang ngurusin ya? Gak tau deh Oh Gak tau sih Iya Jadi ini sih bang Tapi Perbedaan Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Perbedaannya kita jadi Gak enak kalo ke rumah bang malem-malem Enggak kok bisa aja Takut ganggu Takut ganggu siapa kan? Bayinya 23 Iya kan kalo dia mau tidur atau gimana Apa kamu yang bisa? Oh biasanya di dalam D2 nongkrongnya Iya sih Alusan Gimana kan? Enggak ya Biasa aja lah ya Mungkin tunggu dia gede kali Iya Masih normal kok Iya cepet-cepet besar Karena banyak yang bilang mukanya kayak kalian Kayak ganti Enggak Gak mirip Mirip sih Gak tau Oke terakhir kalian mau dipanggil apa? Kan kadang-kadang Sokat Ante sama Om itu Suka pengen panggilan yang lucu-lucu tuh Kalian maunya apa? Edgar maunya dipanggilnya apa? Aku uncle aja Uncle Uncle Pake bahasa Inggris Enggak sih Om juga gak apa-apa sih Om aja Om Edgar gitu Kalo gak om uncle Tulang juga Atau gak tulang Ganyap amat pilih Iya nanti suruh pilih sendiri aja bang Oh gitu Alea ini adalah paman kamu Edgar Mau dipanggilnya kamu milih nih Uncle om apa tulang Tadi pilih Edgar Tadi pilih Paman Pake nama Bro nanti Kamu apa? Bibi Bibi Bener Bener Bibi Bibi Kamu ini apa? Diambil dari buku bahasa Indonesia kelas 3 kamu Bibi Habisnya udah jarang gitu Beneran Bibi Lucu sih Bibi Kenapa Bibi Ya kan lucu kan kan? Kenapa Bibi Soalnya udah jarang gitu bang Auntie gitu kan? Atau gak Auntie Bibi Tapi lebih maunya Bibi Bibi Jadi Bibi Inga Atau Bibi Kianti Kan kamu mau namanya Kianti Aku merupangnya Bibi Inga Bibi Inga Bibi Inga Kamu juga? Aku kakak aja lah Aku kakak Katanya emang princess gitu Kamu apa jadinya? Aku kakak Masa yang satu Bibi Yang satu kakak Ya udah aku yang normal-normal aja lah bang Tante? Tante kayaknya gimana banget Jalik banget Tante kayaknya kayak terlalu tua gitu Namburu aku kakak aja Kayaknya aku cuma beda dikit Namburu kan? Gak mau Kenapa kan datap? Kayak terlalu tua Tante sama Namburu Merasa tua mana? Sama aja ya Tante Namburu sama ya Sama Auntie Berarti kamu kakak? Aku kakak Kamu Bibi Ini antara tiga pilihan Jidit apa? Aku bingung antara nada Namburu muda Atau enggak Nada lucu Namburu muda Atau Madidi Madi Mami Dita Mami Mami Dita Mami Dita Oke Yaudah baiklah Terima kasih semuanya ya Kalau buat kalian Saran nih Diantara Tiga pilihan namanya Edgar untuk dipanggil sama Ale ya Paling bagus mana Tinggalin dikomen ya Dadah Cering